Umur 45 tahun, sehari-hari saya pekerja sebagai pedagang mainan. Penghasilan saya sehari Rp50.000 kadang-kadang sampai Rp70.000 per hari. Kalau dapat Rp70.000 itu kota businya maling Rp40.000 per hari. Setiap orang berhak untuk bermimpi, tetapi keberuntunganlah yang nantinya akan menentukan apakah mimpi itu dapat terwujud ataukah sebaliknya sulit untuk diwujudkan. Dalam program ini, saya Tuan Dermawan sudah siap untuk membantu beberapa jumlah mimpi untuk menggapai harapan mereka di dalam Timbangan Rezeki. Betul dengan kediaman, Bapak Agus. Ini Bapak Agus. Apa kabar, Bapak? Sehat? Ini istri dari Bapak. Boleh saya berkenalan? Siapa namanya? Ibu Ella. Ibu Ella, Bapak Agus. Boleh ikut saya keluar? Nama saya Agus Yusuf. Umur 45 tahun. Sehari-hari saya pekerja sebagai pedagang mainan. Penghasilan saya sehari Rp50.000 kadang-kadang sampai Rp70.000 per hari. Kalau dapat Rp70.000 itu kota businya maling Rp40.000 per hari. Jika saya boleh ketahui tadi Bapak sedang mengerjakan apa? Bikin mainan. Bikin mainan? Apa itu? Mainan anak. Mainan anak? Sudah berapa lama Bapak dan juga Ibu berjualan mainan? Ada 7 tahun. 7 tahun lamanya? Lalu kalau untuk bahan-bahan yang digunakan di saat Bapak membuat mainan tersebut apa saja? Lempung sama bambu. Apa? Tanah lempung, bambu sama tali. Tanah lempung, bambu dan juga tali. Cet. Dan juga cet. Sedangkan dari apa yang Bapak jual tersebut, berapakah modal yang harus Bapak kumpulkan? Satu kaleng kan Rp10.000. Kalau tiga kaleng Rp10.000. Satu kaleng? Rp10.000. Dua kaleng? Rp10.000. Saya boleh lihat bentuk jadi dari mainan yang Bapak buat? Ada? Boleh diambil? Ini adalah mainan yang Bapak jual di setiap harinya. Namanya apa Bapak ini? Ular-ularan. Ular-ularan. Biasanya jika Bapak menjual ini dalam satuan berapa harganya? Harganya Rp2.000. Rp2.000. Sedangkan satu hari, apakah memang ini bisa untuk habis semuanya atau biasanya Bapak jual dalam satu minggu atau satu bulan? Setiap hari saya dari sekolah. Setiap hari di sekolah. Berarti Sabtu Minggu tidak berjualan? Sabtu jualan. Sabtu jualan. Hari Minggu saja berarti. Sedangkan jika Bapak tidak bekerja dalam hari Minggu, tidak ada pekerjaan lain yang dikerjakan? Dan kadang ngapung. Apa? Kadang di pasar. Di pasar. Sebagai apa di pasar? Dia jual ini juga. Di pagi gitu. Kalau untuk Ibu sendiri, apakah memang hanya membantu Bapak atau ada pekerjaan lain? Ada uci panggilan. Uci panggilan? Ini rumah Bapak? Iya. Ngontrak atau rumah sendiri? Ngontrak. Berapa biasanya yang harus Ibu bayarkan dalam satu bulan? Dua setengah juta. Dua setengah juta atau dua ratus sepupu ribu? Dengan apa yang Bapak jual di setiap harinya, pernah dalam satu hari tidak laku? Ya, kan enggak perlu duit gitu. Enggak perlu lagi hujan. Tapi memang kalau lagi hujan, Pak, repot kita. Apakah cukup dengan pendapatan yang Bapak kumpulkan dalam satu hari untuk menutup kebutuhan sehari-hari? Ya, memang cuma dicukup-cukupin, Pak. Dicukup-cukupin? Seperti apa itu, Bapak? Berbicara mengenai hutang, di sini saya hadir. Bapak tahu tujuannya saya apa? Tahu? Juru timbang, boleh saya minta suratnya? Saya dapat informasi bahwa Bapak ada hutang satu juta lima ratus ribu. Untuk mengambil ijasa anak. Sementara waktu ini ada berapa uang yang Bapak miliki? Hanya lima ribu? Tidak ada uang lainnya? Kalau untuk biaya kontrakan sendiri bagaimana? Apakah lancar atau sempat tersendak? Bahkan sampai sekarang ini? Dua bulan belum dibayar. Lantas, sekolah anak bagaimana? Yang diambil jasanya? Bisa untuk bersekolah lagi? Ini yang masih SD. Tinggal masih SD. Anak bapak juga ibu berapa? Tiga. Tiga? Tiga-tiganya masih sekolah semuanya? Enggak. Yang satu sudah nikah. Sudah nikah? Enggak. Bekerja? Enggak. Kemarin sakit dirawat. Sekit itu dirawat. Sakit apa? Tadinya sih kata jantung. Tapi naik sakitnya, enggak tahu katanya jantung. Karena kalau dibawa kerja dia ngesek gitu. Perempuan laki-laki? Laki-laki. Sudah nikah? Ya kemarin juga anak yang tidak tahu ya. Dirawat kemarin. Yang? Cucu. Saya disini ingin mengatakan bahwasannya memang Bapak harus sabar dengan kondisi yang Bapak jalani setiap harinya. Saya juga paham betul dengan pendapatan yang Bapak dapatkan dalam satu hari pun juga tentu saja tidak cukup untuk bisa menutup biaya kebutuhan sehari-hari. Betul. Ya. Apalagi juga untuk makan. Pernah dalam satu hari tidak makan? Bapak kalau untuk perjualan sendiri setiap hari bagaimana? Jalan kaki atau ada sepeda? Atau menggunakan kendaraan lain? Jalan di lokasi sedih. Nah dekat kita jalan kaki. Jalan kaki? Ya. Kalau untuk kontrakan ini sendiri, apakah memang ibu ada keluhan? Panas. 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 Boleh saya lihat kondisinya? Iya. Siapa namanya? Rama. Rama? Saya boleh masuk ya? Permisi Bapak sebelumnya. Mohon maaf jika memang saya tidak sopan untuk masuk ke sini. Saya ingin tahu ini adalah proses dari pembuatan mainan yang Bapak jual. sehari-harinya. Lalu Rama sementara waktu ini belum dapat pekerjaan. Jadi bantu Bapak. Bapak Agus, boleh jelasin kepada saya. Ini Bapak jika untuk beli cet, lem, dan lain sebagainya itu berapa biaya yang harus Bapak keluarkan? Tidak ada uang untuk membeli cet? Iya. Lalu Bapak, kita beri lagi. Rama. Melihat kondisi dari Bapak kamu dan juga Ibu kamu setidaknya harus bahu-membahu perjualan, mainan, yang dalam setiap hari pun juga belum tentu bisa mendapatkan biaya yang cukup untuk menutup kebutuhan sehari-harinya. Bagaimana kamu sebagai seorang anak? Pernah ada keluhan dari kamu? Kepada Bapak? Keluhan tidak ada. Apa biasanya? Saya boleh tahu. Suka hujan mulu, udah dengar. Suka hujan mulu, udah dengar jadi merah, nggak perih. Lalu kalau saya nih untuk kamu, setiap hari-harinya melihat teman-teman kamu yang, mohon maaf, kondisinya berbeda dengan apa yang kamu rasakan, pernah kamu mengeluh kepada Bapak kamu? Mengeluh, memang enggak. Yang penting kan saya bersyukur aja punya orang tua yang membahagiain anaknya. Udah masuk sekolah kan, sampai sekolah lulus. Kau punya harapan pastinya, Rama? Saya boleh tahu harapan kamu apa? Yang bagian orang tua, biar saya bisa ngebangkitin lagi, biar Bapak nggak usah dagangin lagi, biar saya yang kerja keras, gantian. Selama ini Bapak udah berjuangin, saya dari kecil sampai saat ini yang saya mau balas budi pada orang tua. Ya, harapan yang sangat baik dari kamu, Rama. Ya? Kamu harus bisa sukses. Ya? Kamu yakin untuk itu? Yakin. Bapak Agus, jika saya melihat kondisi rumah Bapak, apakah ini kalau saya lihat dari atap, pasti pernah bocor. Ya, belum lagi juga tadi Bapak mengatakan kepada saya, engap di sini. Lalu juga di sini Bapak bersama dengan istri, anak Bapak, dua-dua di sini. Sehari-harinya, Bapak pun juga tidak ada hiburan, tidak ada TV saya lihat di sini. Apa? Pianikah. Pianikah. Sampai sekarang ini masih belum dapat dibeli. Itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi juga untuk anak Bapak. Berapa itu, Pak? Biayanya? 85 ribu. Sudah dari kapan itu, anak Bapak? Minta untuk dibelikan Pianika sudah lama. Ibu Yala? Boleh masuk? Ibu, tadi saya sudah berbicara banyak dengan suami ibu dan juga anak ibu tercinta, Rama. Nah, untuk sekarang ini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu, Ela. Sebagai ibunda dari anak-anak ibu. Anak ibu sudah lulus anak yang kedua. Lalu juga ibu harus menanggung lagi biaya untuk anak ibu yang terakhir. Yang sekarang ini ada di bangku kelas 4 SD. Tadi juga Bapak mengatakan bahwa anak ibu menginginkan untuk membeli Pianika. Sampai sekarang masih belum dibeli. Saya sedih, Pak. Saya ikut beli. Temannya pada membawa. Sama sekali tidak ada yang lainnya, Ibu. Hanya anak ibu saja. Ibu, hal-hal apa yang selama ini Ibu rasakan mengenai kesulitan yang Ibu alami di kesaharian yang Ibu lalui. Karena anak-anak saya punya beras, Pak. Karena anak-anak saya bikin bubur, Pak. Bubur? Saya punya beras 5-11. Saya bikin bubur biar anak saya makan. Sedih banget, Pak. Musim hujan, Pak. Mengingatkan orang-orang enak pada makan musim hujan, Pak. Bikin bubur. Masal tiap makan, biar makan mungkin Bapaknya pulang. Masal anak pulang sekolah lapar. Mungkin Bapak pulang. Mungkin Bapak pulang baru makan, membayar hutang. Nambil lagi, Pak. Saya kalau ngambil lagi saya malu, kalau dibayar. Saya takut, Pak. Saya banyak. Saya takut orang nggak percaya, Pak. Itu, Pak. Banyak. kalau anak saya minta wapak pulang sekolah, minta beli ini, Pak. Saya cuma nangis, Pak. Cuma nangis aja saya. Musik Minta bantuan. Aku berwith. Minta bantuan. Hai, Minta bantuan. Même si taken for Minta bantuan. Minta bantuan. Minta bantuan. Minta bantuan. Minta bantuan. Terima kasih.